Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Menteri nikah kawin terlalu kerap terpalik kontroversi Apa kata ditukar jaga alam sekitar pula Dipetik daripada sahbudin.com Berita sepenuhnya Apabila sejak semalam tular video mengenai Dr. Zulkifli Al-Bakri Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggung jawab berkaitan hal ehwal agama Bersama beberapa individu yang lain menaiki jet mewah Kabarnya untuk penerbangan dari Riyad ke Madinah Meski mengejutkan tetapi tidaklah begitu menghairankan Ini karena beliau sebenarnya sudah begitu kerap terpalit dengan kontroversi Yang tidak diperlukan atas jawatannya sekarang ini Sejak lebih setahun yang lalu Harapan ramai bahwa kedudukannya sebagai bekas mufti wilayah persegetuan Sekurang-kurangnya negara mendapat menteri yang bertanggung jawab dalam hal ehwal agama Yang terbaik dan lebih baik daripada penyandang sebelum ini Ternyata telah jauh meleset Kesangsian ramai di peringkat awal mengenai kesediaannya Sebagai bekas mufti bersokongkul dengan sebuah kerajaan pengkhianat Untuk menerima jawatan menteri semakin terserlah kebenaran akhirnya Beliau dilihat bukan berperanan untuk memperbaiki atau berani menegur apa-apa yang tidak betul dalam kerajaan Malah ternampak seperti sama terjerumus bergelemung dengannya Kelibatnya yang dikesan beberapa kali melanggar SOP PKP dengan mengabaikan penjerakan sosial Dan menikahkan selebriti Nelova Sehingga beliau digelar menteri nikah kawin Seperti dalam film Musang Berjanggut Hakikatnya telah merosakkan sama sekali reputasinya Tugas sebagai menteri ialah memikirkan soal dasar kerajaan Bukan sibuk mengejar glema menikahkan selebriti atau sama degil melanggar peraturan Seolah-olah kedudukan menteri ada kelebihan Lebih malang dalam kejadian lebih daripada sekali didapati melanggar SOP Beliau hanya membisu saja Jauh sekali untuk memohon maaf atau sedia membayar kompaunnya Itu belum termasuk lagi sikapnya yang turut diam atau lambat bersuara Berkaitan beberapa isu lain seperti darurat, kartel daging, dan sebagainya Sepenah sambutan Hari Raya Cina baru-baru ini Beliau juga dikesan memakai jubah berwarna merah Seolah-olah meraikan sambutan tersebut Soalnya, perlukah sampai ke tahap itu seorang menteri agama menunjukkan perilakunya Dengan beberapa kejadian itu sehingga ada yang berkata Apalah malangnya kita rakyat yang tidak berdosa ini Dapat menteri yang menjaga hal ehwal agama yang tak habis-habis diselubungi kontroversi Lebih malang lagi karena beliau adalah bekas mufti Sekurang-kurangnya tentulah lebih arif untuk menghindarkan diri Daripada perkara-perkara yang boleh mencemarkan namanya sendiri Kalau orang biasa yang tidak pernah jadi mufti Tidak ada pula asas agama yang kuat dalam diri Kalau terpalit dengan kontroversi demi kontroversi bersama jawatan yang luayan Mungkinlah ia tidak begitu menghairankan Tetapi yang peliknya Ramai pula menteri-menteri lain yang dilihat pandai menjaga diri Mengelakkan daripada kontroversi Walau tiada asas agama yang kuat dalam diri mereka Jadi benarkah apa yang dikata selama ini Ilmu agama itu adalah pelindung kepada watak peribadi Meskipun Dr. Zulu Kifli kemudian tampil menjelaskan Jet tersebut adalah pemberian Gabenor Madinah Untuk membawanya terbang dari Riyad ke Madinah Di samping lawatannya ke Arab Saudi juga ditajah sepenuhnya oleh Liga Islam Dunia Atau MWL Beberapa persoalan lain masih memerlukan jawaban Siapakah lagi anggota rumbungan yang ikut bersamanya dalam lawatan itu Adakah mereka itu pegawai jakim Petugas tambung haji Atau sebahagian mereka yang lain itu Sebenarnya adalah kalangan yang terlibat dalam bisnes haji dan umrah Kalau bekas menteri di jabatan Perdana Menteri Mujahid Yusuf Rawa memaklumkan Lawatannya ke Arab Saudi ketika memegang jawatan menteri sebelum ini Hanya membawa dua pegawai dan pengerusi tabung haji saja bersamanya Apa perlunya Dr. Zulu Kifli pergi dengan membawa satu rumbungan Adakah ahli rumbungan yang ikut bersamanya itu ditajah juga Kalau mengikut suara seorang wanita yang kedengaran bercakap dengan istri Dr. Zulu Kifli dalam video itu Nampak seperti mereka memang menumpang saja Apapun Dengan beberapa kontroversi yang terpalit dengannya Dr. Zulu Kifli kini boleh dianggap suatu beban kepada kerajaan PN Tiada apa-apa pembaharuan Sumbangan atau peranan membanggakan telah dimainkannya sejak setahun lalu Harapan ramai bahwa kedudukannya sebagai bekas mufti Mampu menyumbang sesuatu yang lebih bermakna dan meyakinkan kepada agama dan negara Bukan saja telah meleset Bahkan dikira sudah pun jahannam sekarang ini Untuk itu sebelum terpalit lebih banyak kontroversi Ada baiknya jika Mahiaddin Matyasin Segera bertindak menukarkan Dr. Zulu Kifli daripada portfolio agama yang disandangnya sekarang Apa kata beliau dijadikan Menteri Alam Sekitar Dan Tuan Ibrahim Tuan Manpula diberi amanah Memendalikan portfolio agama Ditulis oleh sahbudin.com 14 April 2021 Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye